Saat berpergian, terus tas kita hilang, nggak sampai Anda bisa lakukan hal ini. Ini tas hilang, udah berapa hari? Kita sampai hari apa, Jan? Tasnya muncul, setelah hilang. Rush. Sampai kusut begini, gila. Tapi ini baru tas pertama, kita hilangnya tuh ada tiga tas, tahu nggak? Ini baru satu, yang keduanya tuh nggak tahu di mana deh. Ini di dalamnya masih utuh, nggak? Masih bagus nggak sih? Pas pulang kemarin tuh di Indo, aku tuh pas balik ke Amerika tuh, aku bawa banyak sekali barang. Memang banyak, makanya aku bayarnya ekstra. Penerbangan aku tuh, barang-barangnya aku asuransikan. Permasalahannya tuh diasuransikan hanya buat dua tas saja. Nah, selebihnya itu, mereka tuh nggak cover. Karena memang kalau berpergian itu, free-nya itu memang cuma dua tas. Jadi, kalau lebih itu, mereka nggak cover. Biasakan kalau covernya kita dapat pengembalian seribu dolar ya. Tapi karena tidak ter-cover, tapi mereka hanya memberikan ala kadarnya sesuai dengan barang apa yang kita hilang. Ongkos pengirimannya juga itu tidak mereka tanggung. Dan barang-barang kita itu, kita hilangnya tuh tiga bagasi. Tiga bagasi tuh aneh banget, karena mereka itu waktu saat disken di Jakarta itu ada. Begitu barang sampai di Singapura, tuh barangnya nggak ada. Jadi, apalagi Amerika, memang nggak ada. Karena diskennya itu cuma waktu di Jakarta. Dengan kata lain, barangku tuh ketinggalan memang di Jakarta. Nggak dinaikin di pesawat. Untung yang ini satu tembus. Walaupun ini barang-barangnya ya, namanya di luar negeri. Jadi, banyak cemilan yang kita susah dapat di Amerika. Kalaupun ada kan, mehong. Jadi ya, beginilah. Pada saat kita kehilangan barang, hal yang pertama kita lakukan itu, kita ke agennya United Air atau pesawat yang kita naik tuh di bandara. Terus, kita komplain bahwa barang kita ini hilang. Terus, mereka membuat report bahwa barang itu kita hilang. Mereka biasanya memberikan kepada kita satu kali 24 jam, mereka akan berusaha untuk nyari. Dan kebetulan, pas mereka nyari itu, memang nggak ketemu. Tapi akhirnya setelah tiga hari, mereka temu salah satu dari tas aku yang masih ada di Jakarta. Jadi, mereka berusaha kirim kilat ke sini untuk satu tas itu. Dan untuk dua tas yang hilang itu, mereka suruh aku untuk klaim, untuk pengembalian ala kadarnya. Mereka nanya barang-barang apa yang ada di dalam tas itu, terus berapa harganya. Jadi, dikembalikan, uangnya dikembalikan sesuai dengan barang yang kita beli. Jadi, begitu. Jadi, walaupun kita hilang barang, tetapi tetap ada pengembaliannya saat kita meminta untuk diklaim bahwa barang kita itu hilang, karena memang barang kita itu memang benar-benar hilang, guys. Ya, udah banyak lagi ini. Tapi nggak bosan. Depeng-depeng, berarti nyegepeng, guys. Ini udah malam malam, malam jam 9. Jam 9 malam, mereka bergantar barang-barang ini. Ini makanan sampai jatuh-jatuh. Anggap deh. Ini buat tas roti. Ini ada baju-baju batuk dan obat sales. Ini juga ada kue-kue. Dan bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-kalpa-kalpa-bang-bang-kalpa. Habis. Kosong. Nah, ini nih. Itu ini bagasi salah satu dari ketiga bagasi di Amerika. Nggak di-scan, Singapura enggak. Tapi di-scan di Jakarta. Berarti pada saat masukin barangnya di Jakarta tuh ada. Cuma nggak nyampe. Nah, dari ketiga ini nih, yang satu ini tembus. Yang dua ini, nggak ada. Dan syukurnya nih, hari ini aku dapat ganti rugi dari pesawatnya. Ini dari, ganti rugi ini dari United Air. Jadi dari United Air, mereka memberikan cek untuk pengembalian ganti rugi barang-barangku yang hilang. Tuh, walaupun kita berpergian jauh begitu, kalau pas kita kehilangan tas, kita juga nggak mau ya kehilangan tas. Nggak tahu kececar di mana. Tapi dari pihak pesawat, mereka tuh bertanggung jawab. Gitu. Jadi, nggak perlu takut. Walaupun kita kehilangan barang sih. Memang barang yang kita suka tuh hilang. Gimana ya. Tapi karena ada gantinya, jadinya ya lumayan lah. Ikhlasin aja. Oke. Sekian dulu vlog saya kali ini. I'll see you next vlog. Ciao. Sampai jumpa.